Bismillahirrahmanirrahim Ini juga sama Isim isyarah Yang digunakan untuk jarak dekat Tapi untuk mu'annas Ini adalah seorang pelajar Ini adalah seorang pelajar wanita Ini adalah seorang pelajar wanita Ini jama' Jama' untuk hadha juga ha'ulah Jama' untuk hadhi juga ha'ulah Sehingga ha'ulah ini umum Untuk mu'annas pakai ha'ulah juga boleh Untuk mu'annas pakai ha'ulah juga diperbolehkan Berikutnya Al-Kalimatul Jadid Kata-kata yang baru Az-Zawju Jama'nya Az-Zwajun Az-Zawju suami Jama'nya Az-Zwajun para suami Al-Mar'atu Jama'nya Nisa'un Al-Mar'atu seorang wanita Jama'nya apa? Jama'nya Nisa'un para wanita Al-Mar'atu biduni'al Na'am Sudah kita jelaskan ya Al-Mar'atu tanpa'al Al-Mar'atu itu kalau ada'alnya Biduni'al Imra'atun Kalau tanpa'al bacanya Imra'atun Imra'atun Sebagaimana sudah kita jelaskan Masalah Imru'un sama Al-Mar'u Imru'un seorang laki-laki Kalau ada'alnya Al-Mar'u Na'am Sebagaimana insya'Allah kita akan tulis nanti ya Na'am sebuah ringkasan Koribun Dekat artinya Jim Jim itu kalau bahasa kita ya C gitu Sudah kita lewati A A Na'am Barakallahuikum B Kemudian C sekarang Mereka adalah para saudara lelakiku Wa'ula'ika asliqai Dan mereka itu adalah para teman-temanku Siapa? Para lelaki yang tinggi itu Hum at-tiba'umin Amerika Nah mereka adalah Para belajar dari Amerika Na'am Barakallahuikum Kemudian Man ula'ikan nisa'u Siapa para wanita itu Mereka adalah para ibunya Nah atau mereka adalah para ibunya Para pelajar wanita Um hajj Zaman dari um Aba'utullah Para bapaknya pelajar Berada di si Kepala sekolah Aula'ikan nisa'u Kholatuka Atau Aula'ikan nisa'u Kholatukiya Mariamu Apakah mereka Para wanita Adalah bibik-bibikmu Wahai Mariam La'hunna ammati Bukan Mereka adalah Bibik-bibikku Artinya sama ya Cuman bedanya Sudah kita jelaskan Kalau khol Kholah itu berarti Bibik dari jalur ibu Tapi kalau ammah Itu bibik dari jalur bapak Nah kalau terjemahkan Bahasa Indonesia ya Bibik gitu Ha'ulai at-tiba'u Wa'ulai kemuhandisuna Mereka adalah para dokter Dan mereka itu Adalah Na'am Atau mereka ini adalah para dokter Wa'ulai kemuhandisuna Mereka itu adalah para insinyur Ha'ulai rijalu fukurau Wa'ulai keagniyau Para lelaki ini Na'am fakir Dan para lelaki itu Atau dan mereka itu Agniyak Na'am Mereka adalah orang-orang kaya Agniyak Ula'ikattulabu ziafun Na'am Para pelajar itu Mereka para pelajar itu Ziafun lemah Ya orang-orangnya pada lemah Man'ula ikar rijalu Siapa Para lelaki itu Hum Wuzara'u Mereka adalah para menteri Na'am Sebagai mana penjelasannya Nanti insyaallah kita akan jelaskan Kenapa Wuzara'u tidak ditanwin Kenapa Agniyau tidak ditanwin Ini gak boleh ya Kita ucapkan Agniya'un Itu gak boleh Atau Wuzara'un Itu tidak boleh Kenapa Insyaallah kita jelaskan nanti Tamarinu Latihan-latihan Tamarinu sudah kita lewati ya Setiap isim yang setimbang dengan Mafa'ilu Tamarinu Itu tidak boleh Tanwin Eh wah Barakallahifikum Kaedahnya apa Setiap isim yang Setimbang dengan Mafa'ilu Atau Mafa'ilu Maka tidak boleh Tanwin Seperti Dananiru Masajidu Tamarinu Dan yang semisalnya Tamarinu Hawil Al-mubtada'a Fikullin Minal jumal Al-atiyah Ila jam'in Ma'ataghi Ma'yalzam Perhatikan Ubahlah Muttada'a Pada masing-masing Kalimat-kalimat berikut ini Kepada jama'a Bersamaan apa Mengubah Kalimat-kalimat Yang harus diubah Misal Contohnya Misalnya Dhalika Rajul Mudarrisun Lelaki itu Adalah Pak Guru Diubah menjadi jama'a Berhatikan Dhalika Kedudukannya Muttada'a ya Para lelaki itu Adalah Para pengajar Nah Man dalikal Fatah Diubah Man ulaikal Fitnyatu Siapa Para pemuda itu Min aina Dalikal Mudarrisu Dari mana Pak Guru Itu Diubah Min aina Ulaikal Mudarrisuna Dari mana Para pengajar itu Tilkal Fatah Bintu Tabibi Nah Pemudi itu Anak perempuannya Pak Dokter Ulaikal Fatah Yatu Banatu Tabibi Diubah ya Nah Para pemudi itu Anak Anak adalah Anak-anak perempuannya Pak Dokter Nah Hadat Talibu Min Inkaltara Wadhalika Min Faransa Diubah Hadat diubah Sama Dhalika Diubah Jadi Mereka Para pelajar ini Dari Inggris Wadhalika Diubah Diubah Waulaika Min Faransa Sedangkan Atau Dan para pelajar itu Dari Perancis Adhalikal Muhandisu Muslimun Apakah Nam insinyur itu Adalah Muslim Beragama Islam itu Diubah Aulaikal Muhandisuna Muslimuna Apakah Mereka Para insinyur Itu beragama Islam Hadhil Maratu Mumarridotun Watilka Tabibatun Diubah Hadihi Jamannya Haula Merih Haula Nisa'u Mumarridotun Watilka Tilka Diubah Menjadi Ula'ika Waula'ika Tabibatun Seperti itu Man hadal Waladu Siapa Anak kecil Siapa Anak kecil Yang tinggi ini Man haula Il Aula Tuttiwal Siapa Para anak-anak Yang tinggi ini Tilka Al-Fatatuh Soghiratu Ukhtu Hamidin Pemudi Yang kecil Nam itu Adalah Saudara Perempuannya Hamid Nam Berikutnya Tilkal Maratu Ummu Talibati Nah Perhatikan Tilkal Maratu Ummu Talibati Wanita Itu Adalah Ibunya Seorang Pelajar Wanita Seorang Pelajar Pelajar Wanita Ya Talibatu Dalikal Rajulu Alimun Kabirun Minal Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah Nah Dalikal Rajulu Lelaki Itu Adalah Seorang Alim Yang besar Dari Negara Saudi Arab Saudi Nah Sekarang Berikutnya Barakal Fikum Kita Perintahkan Untuk Mengisyaratkan Isim Isim Yang Tepat Disebutkan Khobarnya Tinggal Mencari Mutadaknya Ashir Ilal Asma'il Atiyati Bismi Isyaratin Dil Ba'id Zalika Tilka Sama Ulaika Sudah kita Lewati Bersama Barakal Fikum Kalau Untuk Jarak Dekat Hadha Itu Untuk Mudhakar Hadihi Untuk Mu'annas Jamannya Hak Ulai Sekarang Jarak Jauh Kalau Zalika Untuk Mudhakar Untuk Laki-laki Tilka Untuk Mu'annas Perempuan Ulaika Umum Laki-laki Perempuan Pakai Ulaika Kita Jawab Sekalian Disini Nah Satu Zalika Talibun Nah Itu Adalah Seorang Pelajar Ulaika Tujarun Tepat Ulaika Mudarisatun Mereka Adalah Para Pengajar Para Pengajar Para Ibu Guru Mudarisatun Tilka Tabibatun Jadidatun Itu Adalah Dokter Wanita Yang Baru Ulaika Umahat Talibati Ulaika Ya Karena Umahat Jama' Ulaika Abaut Tulabi Nah Mereka Adalah Para Bapaknya Para Pelajar Atau Mereka Adalah Bapak Bapak Para Pelajar Zalika Salahun Itu Adalah Petani Tilka Ummu Muhammadin Itu Adalah Ibunya Muhammad Zalika Sadiki Itu Adalah Temanku Ulaika Akhwati Mereka Adalah Para Saudara Wanita Para Saudara Wanita Atau Mereka Adalah Para Saudaraku Wanita Ulaika Ikhwati Mereka Adalah Saudara Saudara Naam Lakiku Jadi Ulaika Ikhwati Beda Dengan Ulaika Akhwati Kalau Akhwati Mereka Adalah Saudara Saudara Perempuanku Kalau Ini Adalah Mereka Ulaika Ikhwati Ikhwati Nama Adalah Mereka Adalah Para Saudara Saudara Lakiku Datangkanlah Jama'at Pada Kata-kata Berikut Ini Umun Jama'at Jamaqnya Ummahat Abun Jama'at Abau Naam Abau Imbratun Jama'at Nisa'un Ammatun Jama'at Jama'at Ammatun Dhaifun 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 Astagfirullah Sada Keliru ya Ini Barakalah Fikun Keliru ini Dhaifun 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 Jama'at 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 Du'afa Jama'at Du'afa Dua fa'u Seperti ini Nah barakalafikum Ini ayin ya Dua fa'u Orang-orang ilmah Wazirun jamanya wuzara'u Ismun jamanya asma'un Nah barakalafikum Berikutnya Ikra' waktu Bacalah dan tulislah Nah perhatikan disini Barisan pertama Ini semuanya tidak boleh ditanuin Apa kaedahnya? Karena dia mencocokin atau setimbang dengan timbangan Setiap isim Yang sewazan setimbang dengan Tidak boleh ditanuin Berikutnya Ini semua juga tidak boleh ditanuin Kenapa? Setiap isim yang sesuai dengan timbangan Maka tidak boleh ditanuin Nah itu kaedahnya dihafal ya Barakalafikum Cukup sekian dulu yang disampaikan Semoga bermanfaat dan juga Bisa dipahami bersama-sama Wallah'alam sawab Alhamdulillah Rabbin An-Amin Terima kasih telah menonton!